Sebuah arca berbentuk naga ditemukan warga di Dusun Ngadirogo, Desa Podorejo, Kecamatan Subergempol, Tulungagung. Arca yang tersusun dari beberapa potongan batu andesit ini merupakan temuan arca kedua di lokasi yang sama. Dua arca tersebut ditemukan warga saat membangun gudang masjid. Penemu arca Muhammad Yasin mengatakan, sebelumnya pada tanggal 26 Februari lalu, ia bersama temannya menemukan arca Dua Rapala. Dua hari setelahnya, mereka kembali menemukan arca naga di dekat lokasi penemuan arca Dua Rapala. Arca ditemukan terpendam di tanah di kedalaman 50 cm. Tanggal 26, saya kan menggali di belakang kangen itu, untuk yang belakang itu ya. Jadi seperti itu saya menggali, kangen tiba-tiba canggel saya itu kena batu ini kan, tok gitu kan. Sekarang saya kan penasaran, saya buka kembali, ternyata ada arca Dua. Terus? Lalu teman-teman datang, baru-baru di dekat. Yang pertama ditemukan harus siapa Pak? Yang ini? Lalu berapa hari setelahnya ditemukan lagi? Dua hari kemudian. Dua hari kemudian. Waktu ditemukan, bagaimana? Sudah berserahkan, jadi tidak utuh sepatu ini. Sementara itu, Pamong Budaya, Dinas Kebudayaan dan Parwisata Telungagung, Winarto Menduga, arca tersebut merupakan peninggalan dari era Kerajaan Majapahit. Arca naga yang ditemukan tersusun dari empat potongan batu andesit dengan panjang 128 cm dan tinggi 55 cm. Kita sudah bersurat ke tim BPCB untuk melakukan pra-rakuasi dan selanjutnya evakuasi. Nah kita kebetulan ada tim biologi ke Telungagung, kita berterima kasih kepada Pak Bedah dan tim biologi yang mau membantu kita untuk mendeteksi keberadaan benda yang lain. Moga-moga nanti hasilnya sesuai apa yang diceritakan oleh Jubal Makam sebelah. Apa? Ceritanya? Ceritanya dulu pernah ya seperti apa yang dikatakan Pak Yasin tadi, ada arca, masih ada arca lagi. Oh dulu memang sudah ada arca? Iya, tempatnya di, bukan di Bendang. Winarto menambahkan temuan arca Duara Pala dan arca naga tersebut telah dilaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Kedua arca tersebut kini disimpan di gudang masjid tempat arca ditemukan. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.